Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat setiap fakta kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Nabi Muhammad melarang tidur setelah sahur Ini penjelasan bahayanya dari segi medis Kebiasaan kebanyakan muslim saat setelah sahur atau setelah salat subuh ialah kembali tidur Hal itu sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW Dan pihak medis pun sangat tidak menganjurkan Larangan tersebut karena terdapat keberkahan di waktu itu Sesuai dengan doa beliau kepada Allah untuk umatnya Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmisi, An-Nasai, dan Ibnu Majah Ibnu Qayyim Rahimahullah berkata Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah salat subuh hingga matahari terbit Karena waktu tersebut adalah waktu memanan ngonimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak Madarijul Salikin Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW sangat melarang umatnya untuk tidur setelah sahur maupun setelah salat subuh Karena pada waktu tersebut ada keberkahan dari Allah yang dibagikan kepada setiap umat manusia Rasulullah SAW melarang umatnya tidur setelah sahur karena ada keberkahan di waktu tersebut Dari segi medis juga mengatakan tidak baik karena berdampak buruk Selain itu dari sisi medis juga menyebutkan Tidur usai menyentap sahur akan mengakibatkan beberapa keburukan Seperti perut buncit dan berat badan menjadi naik Hal ini dikarenakan tubuh kehilangan waktunya untuk mencerna makanan yang masuk ke dalamnya dengan baik Efek yang lain yang akan dialami ketika tidur setelah sahur Atau setelah selesai salat subuh Efek lain yang akan dialami ketika tidur setelah sahur atau setelah selesai salat subuh Yaitu kerongkongan terasa terbakar dan mulut terasa pahit Hal ini terjadi karena saat makanan yang seharusnya berada di lambung Kembali lagi ke kerongkongan Sehingga menyebabkan asam lambung meningkat dan mengakibatkan sensasi panas di dada Karena tubuh dipaksa bekerja lebih keras untuk memproses makanan Di samping itu juga bisa beresiko terkena penyakit mah dan meningkatkan penyakit stroke Sebuah penelitian mengatakan Seseorang yang mempunyai jeda lebih panjang antara makan dan tidur Resiko terkena stroke-nya lebih rendah Dibanding seseorang yang selesai makan langsung tidur Ini membuktikan bahwa larangan Rasulullah tidur setelah sahur Bisa dibuktikan secara medis Nah itulah alasan mengapa Rasulullah SAW melarang umatnya untuk tidur setelah sahur Karena jika kita tidur setelah sahur Maka keberkahan di pagi hari akan hilang Dan pagi hari adalah waktu yang bagus untuk mencari dan menanam berbagai kebaikan Nah itulah larangan tidur setelah sahur menurut ajaran Nabi Muhammad SAW Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya Jangan lupa like, subscribe video ini Agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih